Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas untuk rumah tinggal lawas ya, punya simbah saya yang berlokasi di daerah Banyumas, Jawa Tengah Ya ini ada rumah lawas punya simbah yang masih asli, masih sesuai dengan desain pada zaman itu Untuk tahun pembuatannya ini tertulis di depan itu bulan Januari 1981 Kemudian nanti saya akan mencoba membahas mengenai jenis ruangnya apa aja, kemudian material yang digunakan itu apa aja Dan lain-lain nanti teman-teman, baik mulai dari ruangnya dulu mungkin ya, untuk bangunan zaman dulu itu Di depan sini dibikin semacam pelataran gitu teman-teman Jadi untuk pelataran ini sendiri difungsikan untuk tempat menjemur padi ya teman-teman Ketika sudah panen, kemudian padi dijemur di area ini supaya cepat kering karena langsung berhadapan dengan sinar matahari langsung Ini untuk ruang depannya Kemudian Oh iya teman-teman, untuk luas bangunannya ini sendiri Sekitar 11,5x14 meter ya teman-teman Dengan lebar depan itu 11,5 sepanjang ini Kemudian sampai belakang itu 14 meter Kemudian masuk ke ruangannya Ini ada teras Terasnya ukuran 1,4 x 11,5 Di bagian depan teras ini ada pasangan batah Yang atasnya dilapisi dengan tegel Kemudian untuk material lantainya Dari teras sampai dalam itu menggunakan tegel Dan ini ada beberapa jendela Yang dia berjajar Kemudian ada satu pintu saja di tengah Itu bukaan dua atau kukutarung Untuk atapnya sendiri ini sudah dirubah ya teman-teman Kalau dulu memakai atap seng Kemudian sekarang dirubah menjadi atap asbest Rangkanya memakai rangka kayu Oke kemudian kita masuk ke dalam ruangan Oke Dalam ruangan ini ada satu jalan lurus yang menghubungkan Dari depan sampai ke belakang rumah Kemudian kita bisa melewati beberapa ruangan Teman-teman Untuk ruangan ini ada satu ruangan musola ya Musola ini memiliki ukuran 2,5 x 2,5 teman-teman Oke Kemudian ini ada gudang padi ya Jadi simbah itu kalau dia sudah panen padi Kemudian sudah dijemur padinya di pelataran Kemudian ditaruh di gudang ini Kemudian sifat gudangnya ini tertutup rapat ya teman-teman Jadi tidak ada lubang yang keluar Ataupun ke dalam gitu ya Ini ada gudang padi Kemudian ini ada gudang barang teman-teman Gudang barang ini ukurannya 2 x 25 Ini untuk menyimpan keperluan kayak makanan Dan keperluan yang lain teman-teman Kemudian ini ada ruang makan Ruang makan ini ukurannya 2,5 x 2,5 Di sebelahnya ruang makan ada dapur Ukurannya juga 2,5 x 2,5 Kemudian untuk area dapur ini Lantainya masih berupa tanah ya Tegelnya sepatas ini dari musola Sampai ke gudang padi Untuk bagian ruang makan dan dapurnya ini Dia masih memakai tanah Dapurnya juga masih memakai pawon ya Istilahnya teman-teman pakai batu itu Oke kemudian kita ke depan Ini mungkin yang jadi ciri khas desain rumah pada masa lalu ya Teman-teman untuk ruang bersama Ruang bersama ini memang sangat luas Ini ruang bersama dengan ukuran Ruang bersama ukuran 6 x 7,35 Dengan rincian untuk 7,35 nya itu yang menghadap ke depan itu 7,35 Kemudian yang ke belakang itu ukuran 6 meter Kemudian ini ciri khasnya juga Mungkin untuk bangunan zaman dulu Jadi ada 4 tiang di tengah-tengah ruang bersama ini Kemudian untuk kayunya sendiri Bahannya dari kayu sengkon dan kayu gelugu ya Ini kayu sengkon untuk tiangnya Kemudian untuk usuknya itu memakai kayu gelugu teman-teman Kemudian untuk tampilan dari dalam Ini ada satu pintu masuk Di sini ada jendela sebagai pencahayaan Kemudian di atas jendela itu ada penghawaan sedikit Untuk tempat masuk keluar ini angin Kemudian di sisi kanan bangunan itu ada jendela Jendela yang dia dikasih Kayu seperti ini Kemudian ketika masuk lagi ke area dalam bangunan Nanti ada desain seperti ini Jadi dari pintu depan rumah ini Terus langsung ke pintu Pintu utama rumah dalam gitu ya Kemudian di sebelah kiri dan kanan itu ada jendelanya Saya melihat di beberapa rumah desa di tempat saya Di Bani Mas itu Rata-rata rumah yang dengan desain rumah seperti ini Itu memakai konsep yang serupa dengan rumah si bahasa ini Jadi ada ruang besar Ada ruang bersama besar Kemudian di sisi kanan ada pintu Di sisi kiri ada jendela Kemudian di depannya ini ada pintu untuk masuk ke ruang Ruang privat ya teman-teman Yang nanti isinya ada ruang bersama untuk keluarga Dan ada ruang tidur Ini ada jendelanya Bentuknya seperti ini Ini pintu Untuk menuju ke ruang tidur Kemudian Bawa di kunci Kita lewat belakang Ya ini tadi teman-teman Jendelanya yang Kelihatan dari ruang bersama Ini sebagai penghawaan dan cahaya untuk ke ruangan ini Ruangan antara ruangan selasar yang dari depan Menuju ke ruangan tidur Jadi disini isinya semua kamar tidur dan tempat bersama Keluarga yang di dalam sini Ini untuk tempat kumpul di keluarga bersama Kemudian ini ada ruang tidur utama di sebelah sini Ruang utama ini memiliki ukuran 235 235 itu yang sisi sini sampai sana Kemudian yang dari ukuran sini sampai ke belakang sana itu Memiliki ukuran 4,1 Jadi memang ukuran ruang utama Ruang tidur utama ini lebih luas dari kamar-kamar yang lain Nanti saya tunjukkan yang kamar-kamar yang lain Kemudian untuk dindingnya itu Memakai kotangan ya Kotangan itu sekitar 80 cm itu Dari pasangan batang kemudian atasnya memakai kayu Kalau bentuk atapnya sendiri Ini memakai atap Atap pelanah ya teman-teman Pelanah Oke ini ruang bersamanya Ini tadi ruang tidur utama di sana Kemudian Ini ada tiga kamar tidur Yang ukuran kamar ini dengan ini sama Kemudian ukuran kamar yang sana itu Sepertinya ukuran sisa Jadi memiliki ukuran yang berbeda Untuk ukuran kamar sini Buat ukuran 225 x 24 Yang ini juga sama 2,25 meter x 4 Kemudian yang paling ujung sana itu Cuma 2 meter x 2,4 Oke teman-teman Ini juga yang bagian dalam sudah diganti dengan asbest Ini tampilan dari dalam Untuk melihat ke luar Untuk melihat ke ruang bersama Oke kemudian kita menuju ke kamar mandi teman-teman Jadi kamar mandi itu Lokasinya di bagian belakang Ini dapur Dapur Ini ada Jalan ke belakang Untuk mengitali rumah Kemudian ini ada kamar mandi teman-teman Kamar mandi ini Difungsikan hanya untuk mandi saja ya Kemudian sebelahnya ada sumur Untuk tempat cuci-cuci Tempat cuci-cuci Ini hanya digunakan untuk mandi saja Sedangkan untuk WC Atau untuk uang air besar itu Nanti ada sendiri Itu letaknya terpisah dari rumah utama ya teman-teman Kalau di tempat simbah saya itu Letaknya di depan rumah Kita ke kamar Kita ke WC Yang letaknya terpisah Dari rumah utama Oke Ini untuk WC nya teman-teman Jadi letaknya memang jauh Dari rumah utama Ini kamar mandinya kecil ya Memiliki ukuran 1,3 x 1,4 Terpisah Dari rumah utama Oke teman-teman Mungkin itu saja ya Yang bisa saya informasikan di video kali ini Mudah-mudahan Informasinya bermanfaat Dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya Desain rumah seperti ini di kampungnya Bisa nih Untuk tulis kolom di komentar Terima kasih Dari rumah utama ya teman-teman